Pedang berbunga dendam jilid sepuluh. Di hadapan segenap jago-jago sakti dari istana Chengte Kiong, dengan berani Chohen Hang menanyakan siapakah sastrawan yang disebut Cukat Sian Seng oleh Chengte itu. Dia bernama Cukat Lik, jago andalan dari Chengte Kiong, merupakan orang kepercayaanku. Sebenarnya dia adalah salah seorang dari Tiang Pek Semlo, tiga sesepuh gunung Tiang Pek Asan. Kepandainya bukan Alang Kepalang. Engkau berbahasa dengan sebutan syokong saja kepadanya. Mendengar itu hati Chohen Hang makin tidak enak, dia menengadahkan kepala ke atas dan tak mau menyapa Cukat Sian Seng. Ih, mengapa engkau diam saja tegur Chengte? Chohen Hang memang cerdas sekali. Dia pintar menilai perubahan wajah orang. Dalam kata-kata Chengte itu dia segera melihat bahwa walaupun Lahirnya Chengte seperti menegur keras kepadanya tetapi sebenarnya Chengte memuji akan sikapnya. Dia pun teringat akan kata-kata Chengte bahwa setelah latihan ilmu pedang lengliong kiam huat selesai, segala urusan Chengte Kiong akan diserahkan kepadanya. Diam-diam dia mendapat kesan bahwa Cukat Lik itu merupakan seorang jago yang paling menonjol dari Chengte Kiong. Jika saja dia dapat menindas kegarangan tokoh itu tentulah kedudukannya dalam istana Chengte Kiong akan menjadi kokoh. Sebenarnya soal mencari pengaruh dan merebut kekuasaan, bukan soal memudah yang dapat dirangkai oleh pikiran seorang anak perempuan berumur 14-15 tahun seperti Chohen Hang. Bahwa pada umumnya, sekalipun orang yang sudah berumur 40-50 tahun belum tentu dapat mengotak atik pemikiran seperti itu. Tetapi Chohen Hang sudah tahu dan sudah lebih dini taunya kalau dia sebelumnya jauh dua tidak tahu akan terjadi peristiwa seperti saat itu mana dia mempunyai pikiran untuk merebut pedang Cheng Leng Kiam dan berani mati menyaru sebagai Kuan Beng Ju. Bagaimana dia berani mencuri pil Hukutan lalu ditukar dengan pil Kiu Tian Xiao Huan Tan untuk meracuni Dewi Tongkat Sakti? Bagaimana dia begitu tabah mengelabui melek dua pada Chengte, pemilik istana Chengte Kiong yang paling ditakuti seluruh dunia persilatan? Chohen Hang memang diberkati dengan otak yang cerdas dengan nyali yang luar biasa besarnya. Mendengar teguran Chengte dia segera menyahut, engkong semua ini adalah kesalahanmu. Mendengar romongan Chohen Hang, itu seluruh hadirin pucat wajahnya. Chengte dipuja dunia persilatan sebagai malaikat yang turun ke dunia. Dalam istana Chengte Kiong dia berkuasa mutlak. Selama berpuluh tahun tak pernah ada manusia yang berani membantah apalagi berani mengatakan dia bersalah seperti Chohen Hang. Bukan melainkan seluruh hadirin, pun Chengte sendiri karena tak pernah menerima teguran seperti ini, wajahnya agak berubah. Tetapi sejenak kemudian, dia teringat bahwa tujuannya memperkenalkan Chohen Hang kepada seluruh jago-jago sakti Chengte Kiong adalah supaya Chohen Hang mendapat kepercayaan dan kewibawaan dari mereka. Mungkin karena mengetahui hal itulah maka Chohen Hang lalu mengatakan bahwa tindakannya itu kurang tepat. Diam-diam dia memuji akan kecerdasan cucu perempuannya itu dan bukannya marah tetapi dia malah gembira dan berseru, apanya yang kurang tepat dariku, coba engkau katakan. Engkong, engkau adalah yang dipertuhan dari istana Chengte Kiong ini kata Chohen Hang dengan tegas dan aku adalah siow chujin, majikan kecil. Seluruh warga penghuni Chengte Kiong membahasakan engkau dengan sebutan chujin, dengan begitu kepadaku harus berbahasa siow chujin. Chohen Hang berhenti sejenak. Dan Chengte mengangguk, lalu bagaimana? Cukatlik ini, kata Chohen Hang pula, seharusnya memanggil aku dengan sebutan siow. Chujin baru tepat. Bukan harus aku yang memakai sebutan menghormatinya sebagai seorang ciampul. Begitu suara Chohen Hang bergema, tak seorang pun yang mengeluarkan kata-kata. Metus seluruh hadirin mencurah ke arah Chengte. Perlu diketahui bahwa sekalipun tampaknya Chukatlik itu masih muda, seorang lelaki berumur pertengahan tahun, tetapi sebenarnya umurnya sudah lanjut. Adalah karena dia memiliki tenaga dalam yang hebat maka dapatlah dia mempertahankan ketuaannya. Dia adalah salah seorang sesepuh dari tiga serangkai sesepuh perguruan Tiang Pek Pei. Seorang tokoh besar dalam dunia persilatan dikuangwa ilmu kepandainya sukar dijajagi dalam dunia persilatan namanya amat terkenal sekali. Kalau tidak begitu masa di antara sekian banyak jago-jago sakti dalam Chengte Kiong, dia bisa mendapat kedudukan yang begitu tinggi. Selama bertahun-tahun ini, semua urusan Chengte Kiong dengan pihak luar, hampir ditangani olehnya. Itulah sebabnya maka Chengte pun menaruh rasa kesungkanan terhadapnya dan memanggilnya dengan sebutan Cukat Sian Seng. Kini seorang darat telah mengeluarkan kata-kata yang begitu menghina kepadanya. Semua orang menduga tentu bakal terjadi peristiwa besar. Mets mereka pun serempak mencurah pandang ke arah Chengte. Perbuatan Chohen Hong yang begitu kasar itu dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, dia tahu kalau dalam hati kecil engkongnya, engkongnya itu mendukung dia. Kedua waktu, kecil mengembara di dunia persilatan, yang dikenal dan bergaul hanyalah golongan kaum rendah, tukang jual obat pengemis dan bangsa copet serta maling kecil. Sedikit sekali pengetahuannya tentang tokoh-tokoh terkenal dalam dunia persilatan. Maka kalau orang persilatan begitu mendengar nama Cukat Lik dalam hati sudah ngeri, Chohen Hong karena tak tahu siapa Cukat Lik itu, maka mentang dua tidak takut. Saat itu suasana dalam paseban besar seperti beku dan tegang. Lewat beberapa saat kemudian, kembali Chohen Hong yang memecah kesunyian. Dia menegakkan kepala dan dengan suara yang jumawa sekali memandang lekat dua pada Cukat Lik seraya berseru, bagaimana? Desakan Chohen Hong itu membuat suasana makin tegang sekali. Chohen Hong berbatuk-batuk dua kali. Sejak Chohen Hong berbicara tadi, wajahnya tetap tenang, sedikit pun tak ada perubahan. Mungkin dia sudah mempunyai rencana. Maka setelah batuk-batuk dengan tenang sekali dia berkata, apa yang Xiao Chujian katakan memang benar. Jawaban Cukat Lik itu bukan saja membuat semua hadirin tercengang bahkan Chohen Hong sudah tertegun. Sebenarnya Chohen Hong memang hendak cari perkara. Sengaja dia memancing kemarahan Cukat Lik agar segera timbul peristiwa. Tetapi karena Cukat Lik sudah mau menyebutnya dengan nama Xiao Chujian, sudah tentu dia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi dasar Chohen Hong itu seorang gadis yang liar, ternyata hal itu masih berekor panjang. Memang kalau setelah mendengar Cukat Lik menyebutnya Xiao Chujian, urusan lantas selesai, itu bukan Chohen Hong namanya. Hanya sejenak tertegun atau Chohen Hong sudah tertawa dingin serunya, rasanya dalam menyebut Xiao Chujian itu hatimu masih belum tunduk sungguh-sungguh, bukan? Pada saat itu baru tampak wajah Cukat Lik agak berubah. Tetapi pada lain saat cepat sudah tenang kembali. Sesuai dengan apa yang engkau katakan tadi karena engkau ini cucu luar dari Chujian maka aku pun harus menyebut Xiao Chujian, bagaimana masih mengatakan aku tak patuh katanya dengan tenang. Diam-diam Chohen Hong memuji kelihayan Cukat Lik. Tetapi bukan Chohen Hong kalau begitu saja dia sudah keok. Kalau hanya memaksa orang berganti panggilan kepada dirinya saja, masih belum cukup. Dia hendak menggunakan kesempatan di mana seluruh jago istana Cheng Te Kiong berkumpul dalam ruang besar, akan membuat kejutan untuk menanam tonggak kepercayaan dan pengaruh kepada mereka. Maka dia maju selangkah lagi untuk menekan, kalau sudah mau memanggil Xiao Chujian mengapa tak menjalankan peradatan memberi hormat sebagai layaknya orang bawah? Mendengar kata-kata itu seketika wajah Cukat Lik berubah dan serentak dia pun bangkit berdiri. Penaga dalam Cukat Lik hebat sekali. Saat itu dia hanya berdiri dan tidak menggunakan suatu gerakan apa-apa. Tetapi gerak tubuhnya yang berdiri itu sudah menimbulkan setiup angin yang bertenaga kuat. Memperhatikan hal itu diam diam Chohen Hang mengeluh dalam hati dan nyalinya pun mengkeret hampir saja dia batalkan niatnya tetapi pada saat kilat dia teringat. Selama Cheng Te masih berada di situ, betapa besar nyali Cukat Lik, tentu tak berani akan mencelakai dirinya. Seketika timbul lagi nyalinya. Ya, kalau tidak menggunakan kesempatan bagus seperti saat itu lalu mau tunggu kapan lagi. Maka tanpa banyak perhitungan lagi dia terus maju dua langkah dan berkata dengan angkuh, Engkau hendak memberi hormat kepadaku? Cukat Lik tak menghiraukan Chohen Hang, lalu berpaling ke arah Cheng Te, Chu Jin, aku benar-benar mencemaskan nasib Cheng Te Kiong. Tiap kata diucapkan dengan nyaring dan tanda sehingga menggetarkan jantung setiap hadirin Cheng Te tetap duduk tak bicara apa-apa. Di dunia persilatan Cheng Te Kiong mempunyai nama besar bagaikan matahari di langit. Mengapa engkau mencemaskan nasib Cheng Te Kiong? Apakah engkau bermaksud hendak memberontak Cukat Lik serentak berputar tubuh menghadap Cheng Te? Tampak Chohen Hang sudah meraba pada sepasang pedangnya. Chu Jin, kata Cukat Lik, sudah bertahun-tahun aku mengabdi kepada Chu Jin. Selama itu aku merasa tak punya jasa apa-apa tetapi juga tak punya kesalahan. Sekarang aku hendak mohon mengundurkan diri. Sudah tentu Cukat Lik tak takut kepada anak perempuan itu. Tetapi sebagai orang tua yang banyak pengalaman sudah tentu dia tahu kalau Cheng Te berat pada cucu perempuannya. Dalam keadaan seperti itu sudah tentu dia tak dapat berbuat apa-apa terhadap Chohen Hang. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengundurkan diri dari Cheng Te Kiong. Walaupun selama bertahun-tahun dia telah banyak membantu dan berjasa kepada Cheng Te Kiong tetapi dalam keadaan seperti saat itu, dia benar-benar tersinggung sekali perasaannya. Maka waktu mengucapkan kata-kata pengunduran diri itu suaranya pun gemetar. Setelah mendengar pernyataan Cukat Lik, baru Cheng Te membuka mulut. Dia tertawa hambar. Cukat Sian Seng, katanya, Beng Cu tak pandai bicara, harap jangan menyesalinya. Tetapi ku rasa kalian berdua boleh juga adu kepandayan. Setelah tahu siapa di antara kalian berdua yang lebih tinggi kepandayanya, baru nanti aku dapat mengatur lagi. Ucapan Cheng Te itu telah menimbulkan kegemparan besar dalam ruang besar. Karena sebagai salah satu dari ketiga sesepuh perguruan Tiang Pek Pei, bagaimana mungkin Cukat Lik tak mampu mengalahkan seorang darah berumur 14-15 tahun saja. Tetapi karena Cheng Te sudah mengatakan begitu, menandakan bahwa dia sudah mengetahui betul kepandayan dari cucu perempuannya. Peristiwa itu benar-benar bagai halilintar berbunyi di siang hari yang mengejutkan seluruh jago-jago istana Cheng Te Kiong. Beberapa anak buah Cheng Te Kiong yang memiliki pandangan tajam dan tahu akan perubahan dalam Cheng Te Kiong, cepat-cepat berpaling haluan mengambil muka pada Cho Hen Hong. Serunya, harap Siao Chu Jin suka mempertunjukkan beberapa jurus kepandayan yang sakti agar dapat menambah pengalaman kami. Bahkan ada beberapa orang yang terus maju ke muka Cho Hen Hong dan memberi hormat. Hamba mengaturkan hormat kepada Siao Chu Jin. Begitu ada orang yang melakukan penghormatan itu maka berbondong-bondonglah jago-jago istana Cheng Te Kiong itu maju untuk memberi hormat kepada Cho Hen Hong. Sudah tentu Cho Hen Hong makin melonjak kebanggaannya. Diam-diam dia sudah mempunyai rencana bahwa apabila nanti dia sudah menerima pengangkatan sebagai penguasa istana Cheng Te Kiong orang-orang yang saat itu tak mau memberi hormat kepadanya, akan dibersihkan. Ia melirik kepada Cukat Lik lalu menantangnya. Apakah engkau berani adu kepandayan dengan aku? Cukat Lik berjalan pelahan-lahan kehadapan Cheng Te dan setelah tiba di mukanya lalu berlutut memberi hormat. Aku yang rendah telah mengabdi selama bertahun-tahun. Choo Jin seharusnya tahu bahwa aku tidak berani berbuat sesuatu yang tak layak. Cheng Te hanya ganda tertawa menjawab. Ah tapi adu kepandayan juga bukan hal yang tidak layak. Tetapi aku tak berani turun tangan. Sebabnya sudah jelas, kata Cukat Lik dengan nada syarat. Wajah Cheng Te menampilkan rasa kurang senang. Serunya, engkau hendak mengatakan bahwa kalau engkau dapat mengalahkan Beng Cu lalu aku marah dan akan turun tangan kepadamu. Apakah aku ini seorang manusia yang picik dan tak tahu tata peraturan? Kata-kata Cheng Te itu diucapkan dengan nada yang tajam. Mendengar itu perasaan Cukat Lik menjadi tenang. Dia berbangkit dan berkata, ah aku yang rendah ini memang patut mampus. Seharusnya aku tak boleh mengukur perasaan Choo Jin seperti itu. Harap Choo Jin sudi memberi maaf. Setelah mendapat pernyataan dari Cheng Te, hati Cukat Lik lega sekali. Sebab bukannya dia takut kepada Choo Hen Hang melainkan takut kepada Cheng Te. Kini setelah Cheng Te berkata begitu, entah nanti kesudahan dari adu kepandayan itu bagaimana? Cheng Te takkan campur tangan dan takkan menindaknya. Memang setelah adu kepandayan itu nanti selesai, dia sudah membayangkan bahwa dia tak dapat tinggal lebih lama di istana Cheng Te Kiong. Tetapi dia pun akan berusaha agar pengunduran dirinya nanti tidak sampai membawakan akibat yang tak diinginkan, dia hendak mengundurkan diri dengan baik-baik. Maka setelah berkata kepada Cheng Te, dia lantas mundur dan memberi hormat kepada Choo Hen Hang, mempersilahkan. Silahkan. Choo Hen Hang ibarat anak kambing yang tak takut harimau. Dia memang sudah kepingin lekas-lekas bertempur begitu mendengar tantangan Cukat Lik, dia terus sayunkan tubuh loncat ke hadapan orang itu. Silahkan Xiao Choo Jin memulai, Cukat Lik kembali mempersilahkan. Tubuh agak mengendap ke bawah, telapak tangan dilindungkan ke dada dan tangan kanan menjulai ke bawah. Walaupun berdiri tegak tetapi sepintas perbawanya memang menggetarkan hati orang. Saat itu kepandayan Choo Hen Hang sudah maju pesat sekali. Pengalamannya juga bertambah. Tinggi rendahnya kepandayan orang dia sudah dapat menilai. Melihat Kere Choo Kat Lik pasang kuda dua, diam-diam Choo Hen Hang terkejut. Dia menyadari bahwa tentu tak mudah untuk mengalahkan lawan. Dalam kehilangan faham itu dia berpaling ke arah Cheng Te. Melihat itu Cheng Te tahu apa yang dimaksud Choo Hen Hang. Tetapi di hadapan beratus-ratus metode dari jago-jago Cheng Te Kiong, sudah tentu dia tak mau terang-terangan memberi petunjuk dan membantu Choo Hen Hang. Atas permintaan bantuan dari Choo Hen Hang, Cheng Te seperti tak menggubris tetapi matanya memandang lekat ke arah sepasang pedang pusaka yang terselip di pinggang anak perempuan itu. Choo Hen Hang yang cerdik segera tahu yang dimaksud Cheng Te. Dia terkejut sejenak tetapi pada lain saat dia sudah mengerti maksud tengkongnya. Sekali tangan merabah ke pinggang, dia sudah merabah tangkai kedua pedang pusaka dan sambil tertawa dia menegas, kalau begitu, apakah aku yang lebih dulu memulai? Sudah tentu Choo Kat Lik tak memandang matuk kepada darah itu maka serempak dia pun tertawa, menurut kepantasan memang Xiao Choo Jin yang harus lebih dulu turun tangan. Baik, sambutlah seru Choo Hen Hang. Secepat itu tangannya sudah mencabut pedang Cheng Leng Kiam dan Kim Hang Kiam. Sinar biru dan sinar emas yang menyilaukan mata, serem tak memancar bagai sepasang naga yang menyerang maju. Sekali bergerak, Choo Hen Hang sudah gunakan jurus siahang pengkoan atau biang lala serempak muncul. Salah sebuah ilmu pedang Leng Leng Kiam huat yang paling sukar dan banyak perubahannya. Dan senjata yang digunakan itu, sepasang pusaka yang tak pernah disangka-sangka oleh Choo Kat Lik. Bukan melainkan Choo Kat Lik saja, pun seluruh jago-jago istana Cheng Tekyong yang hadir tersentak kaget dan berteriak tertahan. Ilmu kepandayan Choo Kat Lik memang tinggi dan luas. Boleh dikata hampir seluruh ilmu silat dari berbagai aliran dalam perguruan dalam dunia persilatan dia sudah faham semua. Pada waktu dia baru mulai bergerak mengangkat nama, jangan lagi berani bertempur dengan dia. Sedangkan pada waktu bertempur dengan lawan, asal dia mengangkat tangan atau menggerakkan kakinya saja, lawan tentu sudah lari terbirik-birit. Tetapi terhadap ilmu pedang Leng Leng Kiam dari Choo Hen Hang itu, benar-benar dia belum pernah tahu sama sekali. Kaum persilatan juga tak ada orang yang pernah mendengar dan melihat ilmu pedang Leng Leng Kiam Huat. Maka waktu Choo Hen Hang mulai menyerang karena melihat gerak pedang itu bagai biang lala yang mencurah seperti hujan deras dan karena mengenali bahwa senjata yang digunakan darah itu adalah Sepasang pusaka yang termasyur dari Cheng Te Kiong sedang dia hanya dengan tangan kosong maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah loncat mundur menghindar. Tetapi setitikpun dia tak menyangka bahwa karena tindakannya loncat mundur itu, dia malah menderita malah petaka yang besar. Ilmu pedang Leng 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 Kiam Huat itu merupakan hasil ciptaan Cheng Teh yang memakan waktu lama dan merupakan gabungan dari seluruh ilmu kepandaian Cheng Teh. Dia menuang dan merangkai berbagai keindahan dan kelebihan dari ilmu pedang menjadi satu dan disempurnakan lagi menjadi ilmu Leng Hang Kiam Huat itu. Setiap gerak perubahan dan setiap jurus saja, hebatnya bukan alang kepalang sekali serangan sembilan gerak perubahan segera memancar. Selesai maka jurus yang kedua segera menyusul sehingga tak memberi kesempatan pada lawan untuk bernapas. Dan begitu pedark bergerak maka empat penjuru segera menghambur bayangan pedang yang mengepung tubuh lawan. Satu-satunya kera yang terbaik untuk menghindari alah malah maju menerjang. Tetapi kalau menyurut mundur pasti celaka. Sudah tentu Cukatlit tak tahu rahasia ilmu pedang itu. Pada umumnya untuk menghindar dari serangan pedang, loncat atau menyurut mundur adalah yang terbaik. Oleh karena itu untuk melepaskan diri dari hamburan pedang, dia menyurut mundur dulu baru kemudian mengatur siasat balas menyerang. Melihat lawan mundur, Chohen Hang gembira sekali. Dengan bersuit nyaring dia mainkan pedang makin gencar. Sinar biru bercampur emas, berkelap-kelip laksana kunang dua di gelap malam. Ilmu Ginkang Cukatlit sudah tentu tidak kalah dengan Chohen Hang. Gerakannya mundur lebih cepat dari serbuan Chohen Hang tetapi sayang dia mundur waktu Chohen Hang sudah mengembangkan permainan pedang. Sinar pedang itu sudah membungkus dirinya, Cukatlit, sehingga gerakannya sudah dikuasai pedang Chohen Hang. Melihat Chohen Hang mendesak, Cukatlit. Hendak mundur lagi. Tetapi dia terkejut ketika mendapatkan di sebelah kanan dan kirinya sudah dipagari dengan kelebat sinar pedang. Dan yang lebih mengejutkan, dia tak tahu di mana saat itu Chohen Hang berada. Sejak berpuluh tahun yang lalu mulai belajar silat hingga sekarang, belum pernah dia mengalami peristiwa yang sedemikian mengejutkan. Adalah karena tertegun kaget tubuhnya pun berhenti bergerak. Ya hanya setengah mat mengejap saja, tahu-tahu dia rasakan lengan kanan dan kirinya terasa silir. Dan tepat pada saat itu tiba-tiba sinar pedang lenyap. Ternyata Chohen Hang sudah menarik pedang dan menyurut mundur. Cukatlit masih tak tahu apa yang terjadi pada dirinya atau tiba-tiba dia dikejutkan dengan rasa basah pada tubuhnya. Saat itu baru dia tahu bahwa kedua lengannya telah terbabat kutung. Dia menjerit ngeri dan terhuyung-huyung mundur tiga langkah. Setiap langkah, darah menyembur deras dan suara jeritannya pun makin nyaring. Pada saat itu segenap hadirin serempak berdiri. Mereka tak menduga bahwa adu kepandayan itu akan berakhir begitu cepat. Lebih tak menyangka bahwa kesudahannya sedemikian mengerikan. Wajah setiap jago-jago Cheng T. Kiong dilanda ketegangan kejut yang hebat. Bahkan Cheng T sendiri juga kaget. Tetapi Chohen Hong sendiri setelah berhasil memapas kutung kedua lengan Cukatlit, girangnya bukan kepalang. Hanya dia seorang yang kegirangan. Tampak tiga-empat orang loncat keluar untuk memberi pertolongan. Mereka segera menutup kedua lengan Cukatlit beberapa kali untuk menghentikan pendarahan. Keempat orang itu tergolong jago utama dari istana Cheng T. Kiong. Setelah ditutup lengannya, tubuh Cukatlit lalu rubuh. Tetapi saat itu salah seorang dari keempat jago itu sudah menyanggupinya. Kemudian ada pula yang terus membawa obat lengyok yang manjur untuk luka. Darah sudah berhenti tetapi kedua lengan Cukatlit tetap hilang dan lukanya besar menganga. Walaupun hadirin itu semua terdiri dari jago-jago silat yang bisa melihat darah tetapi waktu menyaksikan. Pemandangan pada luka Cukatlit, tak urung mereka merasa ngeri juga. Apalagi hal itu terjadi pada diri seorang tokoh seperti Cukatlit. Sudah tentu mereka terkejut bukan main. Pada lain saat tampak sepuluhan orang, yalah orang-orang yang tadi tak mau ikut-ikutan memberi hormat kepada Cho Hen Hong, serempak berbangkit dan meninggalkan tempat duduk. Dua di antaranya memapah tubuh Cukatlit dan yang lain serempak memberi hormat kepada Cheng Teh lalu berbareng mengaturkan permohonan, Cujin, izinkanlah kami pergi. Saat itu Cheng Teh sudah duduk kembali. Dia mengurut-urut jenggotnya. Tampaknya dia masih belum dapat memberi pernyataan apa-apa. Dan rombongan jago-jago itu tampaknya berduka sekali. Tiba-tiba Cho Hen Hong tertawa dingin, kalian hendak tinggalkan Cheng Teh Kiong? HMM, jangan ber. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata bermimpi, Cheng Teh sudah mendahului, apakah kalian sudah tak berhasil tinggal di Cheng Teh Kiong lagi? Ya, sahut rombongan orang itu serentak. Cheng Teh memandang Cho Hen Hong lalu menghela nafas, kalian ikut aku di Cheng Teh Kiong sudah bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba hendak pergi dari sini, apakah bukan karena kalian sudah mulai bosan kepadaku? Belasan jago-jago silat itu saling berpandang satu sama lain. Rupanya mereka sukar untuk menjawab. Bahwa setelah menyaksikan bagaimana Cukatlik telah menderita luka parah di bawah ilmu pedang lengliong kiam huat tadi, menyebabkan mereka tanpa ajak-ajakan sebelumnya, lalu menyatakan hendak meninggalkan Cheng Teh Kiong. Hal itu disebabkan karena mereka menderita kegoncangan batin dan merasa tak puas dengan tindakan Cheng Teh. Tetapi waktu Cheng Teh bertanya, mereka tak berani menjawab. Tiba-tiba terdengar Cukatlik menghambur tawa panjang bernada pilu lalu berkata, Chujin, mengapa engkau masih mengajukan pertanyaan begitu? Cheng Teh tertawa mengekeh, Baik, karena kalian mengajukan permohonan begitu aku pun tak mau memaksa. Tetapi ingat setelah keluar dari Cheng Teh Kiong, kalian sudah bukan orang Cheng Teh Kiong lagi dan kelak takkan mendapat perlakuan istimewa. Belasan jago-jago itu terdiri dari jago-jago kelas 1. Mereka menyadari bahwa setelah pergi dari Cheng Teh Kiong, kelak tentu mereka akan menderita kesukaran. Tetapi apa yang mereka harap dari Cheng Teh Kiong? Bukankah Cukatlik orang yang paling mendapat kepercayaan dari Cheng Teh, toh takdirnya harus menerima nasib begitu mengerikan. Maka rombongan jago-jago itu pun keraskan hati dan menyahut serempak, ya, kami mengerti. Tampaknya Cheng Teh mengangkat tangan kanannya pelan-pelan dia berseru, Pergilah. Engkong seru Chohen Hong. Tetapi pada saat itu belasan jago-jago itu dengan memapah Cukatlik, sudah melesat pergi. Cepat sekali mereka bergerak sehingga pada saat Chohen Hong berseru kepada Cheng Teh, kawanan jago-jago itu sudah keluar dari ruang besar. Engkong, mengapa engkau lepaskan mereka pergi teriak Chohen Hong? Cheng Teh tertawa hambar kalau. Tanda petik. Chohen Hong gentakan kakinya ke tanah dan berteriak, lekas, hayo ikut aku mengejar mereka. Darah itu terus melesat keluar. Melihat itu dua tiga puluh orang segera lari mengikuti. Suasana menjadi tegang. Sebenarnya Chohen Hong masih khawatir kalau perintahnya tadi tidak mendapat sambutan. Maka setiba di luar pintu dia berpaling ke belakang ternyata tak kurang dari enam tujuh belas orang telah mengikutinya. Chohen Hong girang sekali. Dia tahu bahwa sekarang, kedudukannya sebagai siow cujin sudah dianggap resmi oleh jago-jago Cheng Teh Kiong. Nafsunya untuk mengejar kawanan jago yang hendak pergi dari Cheng Teh Kiong tadi makin berkobar dengan tindakan itu, pamornya akan menjulang naik. Sambil lari mengejar, ia memberi perintah yang ginkangnya hebat boleh mendahului mengejar. Kalau tak dapat melawan mereka, tahan dulu sampai bala bantuan datang. Wut-wut, wut. Terdengar berulang kali angin semberbet. Tujuh-delapan jago, bagaikan angin bertiup, sudah melesat ke muka. Saat itu jago-jago yang membawa cukatlik sudah tak berapa jauh di sebelah muka. Apabila jago-jago Cheng Teh Kiong itu dapat menyusul, tentulah akan terjadi bentrokan hebat di antara kedua belah pihak. Tetapi pada saat yang genting itu, tiba-tiba di udara terdengar beberapa kali suara suitan panjang, menyusul delapan gunduk mega hitam mengembang di udara. Tau-tau delapan ekor burung Raja Wali Raksasa melayang turun dari udara dan berhenti di tengah kedua rombongan jago-jago itu. Menyusul terdengar suitan yang luar biasa nyaringnya. Sesosok tubuh melayang di atas kepala rombongan jago-jago itu, tau-tau sudah berdiri di muka mereka. Rombongan jago yang mengejar terpaksa berhenti. Tetapi Chohen Hang tak menggubris dan tetap menyelingap maju. Sosok tubuh yang muncul tadi segera melesat dan menghadang di muka Chohen Hang. Engkong teriak Chohen Hang seraya berhenti. Yang melayang turun dengan kawanan delapan burung Raja Wali Raksasa itu bukan lain adalah Cengte sendiri. Bengcu teriak Cengte. Chohen Hang tampak tegang sekali, serunya Engkong. Mereka yang meninggalkan Cengte Kiong itu, kelak tentu akan merugikan kita. Cengte mendengus dan pelahan-lahan berputar tubuh. Rombongan jago-jago yang membawa Chohen Hang hanya terpisah sepuluhan tombak. Begitu melihat Cengte berputar tubuh, menggigilah hati mereka. Salah seorang di antara mereka, memeranikan diri berkata, Chohen telah mengawalkan permohonan kami, kami sudah merasa berterima kasih tak terhingga. Bagaimana kami masih berani berbuat hal-hal yang merugikan Cengte Kiong? Cengte tertawa hambar, jangan khawatir. Karena sudah kululuskan kalian pergi, masa aku hendak menjilat ludahku lagi? Pergilah. Kawanan jago-jago itu seperti orang mati yang hidup kembali. Mereka segera cepat tayunkan langkah dan dalam beberapa kejap sudah tak kelihatan lagi bayangannya. Cengte teringat bahwa mereka semua adalah jago-jago kelas satu yang sudah banyak berjasa dan sudah lama ikut pada dia. Bahwa mereka pergi dengan begitu saja, mau tak mau perasaannya tiba-tiba tergetarlah hatinya. Seumur hidup belum pernah dia dihinggapi oleh rasa begitu. Memang perjalanan hidup Cengte itu luar biasa. Waktu kecil dia telah mendapat peruntungan yang ajaib. Belum berumur 20 tahun, dia sudah mengangkat nama besar. Di seluruh dunia persilatan jarang terdapat jago yang mampu menandinginya. Perjalanan hidupnya berliku dengan lancar. Selama berpuluh tahun tak pernah dia merasakan getaran kejut. Apalagi getar kejut seperti saat itu. Rasa kejut yang dirasakan ketika dia berputar tubuh tak lain ialah ketika melihat wajah Cho Hen Hong. Wajah darah itu tampak membetina penuh dendam kesumat. Beng Cu, sejenak tertegun, Cengte meneriakinya. Tetapi Beng Cu tak mau menjawab. Dia berputar tubuh. Beng Cu, kemarilah, kembali Cengte berteriak. Tetapi Cho Hen Hong tetap tak mau menyahut dia bahkan terus lari keluar. Cengte melesat mengejar, mencekal tangan darah itu. Beng Cu, beberapa orang itu telah mengabdilama dan banyak berjasa pada Cengte Kiong. Sudah layak kalau mereka dibebaskan. Memang mendongkol sekali hati Cho Hen Hong karena dihalangi engkongnya itu. Saking tak kuasa menahan kemengkelannya, wataknya yang liar segera timbul, engkau lah yang berkuasa di Cengte Kiong. Engkau suka bagaimana, terserah mau melepaskan mereka, aku pun tak berhak apa-apa. Tetapi setelah berkata begitu, dia terkejut sendiri. Dia merasa kelewatan juga. Kalau Cengte sampai marah, bukankah dia akan celaka nanti. Tetapi karena habis lari mengejar maka pada waktu berkata begitu, napasnya masih terengah-engah. Dan sukar baginya untuk berbisik-bisik minta maaf. Oleh karena itu dia membiarkan saja bagaimana nanti reaksi Cengte, sekalipun dengan hati yang berdebar-debar. Memang kalau lain orang berani berkata begitu kepada Cengte, jelas dia sudah bosan hidup. Tetapi bagi Chohen Hang memang ada pengecualiannya. Luka dalam hati Cengte karena putri satu-satunya telah melarikan diri, sukar semibuh sampai bertahun-tahun kini setelah mendapatkan cucu perempuannya pulang dan sudah makin tumbuh sebesar mamanya rasa sayang Cengte makin tumbuh subur. Dia tak mau kehilangan cucu perempuannya lagi. Itulah sebabnya walaupun Chohen Hang berkata begitu kasar, Cengte tidak marah, malah merasa sedih dia menghela nafas. Bengcu, lalu Engkong harus bertindak bagaimana? Apakah engkau hendak berlainan pikiran dengan Engkong? Mendengar ucapan Cengte sedemikian rupa, legalah perasaan Chohen Hang. Hektometer, dia mendesuh, aku mempunyai pendirian lain apa dengan Engkong? Aku hendak melakukan sesuatu tetapi Engkau tak memperbolahkan. Coba Engkong pikir, apakah aku yang harus disalahkan? Cengte ulurkan tangan mengelus-elus kepala Chohen Hang, katanya, tuh, lihat, mau marah-marah lagi. Aku sudah meluluskan permintaan mereka, masakan Engkau menghendaki Engkong menjadi orang yang tak pegang kata-kata? Chohen Hang makin girang, dia tak kuasa lagi menahan tawanya lalu berkata, dan untuk kelak? Melihat Chohen Hang tertawa, hati Cengte pun longgar. Sambil tertawa dia menjawab, setan cilik, urusan kelak, engkau lah yang akan memutuskan. Demikian kedua Engkong dan cucu itu lalu berjalan sambil bercakap-cakap. Rombongan jago-jago mengikuti di belakang mereka mendengar apa yang dibicarakan Engkong dan cucunya. Mereka terkejut dan saling pandang memandang. Kini mereka baru tahu jelas bahwa sejak saat itu dalam istana Cengte Kiong telah timbul perubahan baru. Mereka mendapat tambahan seorang cujin baru. Mendengar ucapan Cengte, barulah hati Chohen Hang tenang. Walaupun Cukatlik dan rombongannya dapat meninggalkan Cengte Kiong tetapi dia tetap puas. Tiba-tiba dia berpaling ke belakang. Rombongan jago-jago yang mengikuti di belakang terkejut dan serentak berhenti. Kalian tunggu aku di ruang besar. Sebelum aku datang, jangan pergi, cepat dia memberi perintah. Belasan jago itu serempak mengiakan dan terus melesat keluar. Engkong, waktu aku memberi perintah, apakah cukup berwibawa tanya Chohen Hang? Cengte tersenyum, cukup berwibawa. Tetapi setelah mengatakan begitu, Cengte menekan suaranya, tetapi Beng Cu, orangku adalah jago-jago kelas satu dalam dunia persilatan. Kalau engkau menghendaki mereka betul-betul tunduk kepadamu, engkau harus menyiksa diri untuk belajar silat yang lebih sakti itu agar lebih unggul dari mereka. Mendengar itu diam-diam terkejut juga Chohen Hang, katanya gotoh. Ya, ya, engkau benar, engkong. Sebenarnya dia sudah hendak mulai unjuk gigi dalam istana Cengte Kiong. Tetapi setelah mendengar nasihat Cengte, tiba-tiba dia merubah niatnya. Dia memutuskan setelah nanti dalam kepandaian silat dia sudah benar-benar mempunyai andalan, baru dia nanti akan bergerak. Sebenarnya dia menyuruh kawanan jago-jago itu berkumpul di ruang besar tak lain karena dia hendak menyuruh mereka keluar ke dunia persilatan untuk menimbulkan peristiwa yang dapat mengangkat nama. Tetapi sekarang rencananya itu sudah dihapus dan diganti dengan rencana yang mantap untuk belajar lagi dengan sekuat tenaga. Dengan perubahan pikiran Chohen Hang itu maka dunia persilatan dapat mengenyam ketenangan selama tiga tahun. Dengan tekat yang bulat dan kemauan yang keras Chohen Hang telah belajar dengan mati-matian. Tak terasa tiga tahun yang telah lalu. Selama itu kemajuan Chohen Hang memang mengejutkan sekali. Bahkan Cengte sendiri diam-diam juga kagum dan terkejut. Tiga tahun berlatih keras telah menjadikan Chohen Hang seorang tokoh yang dalam soal ilmu kepandaian melebih setiap jago dari Cengte Kiong. Saat itu Chohen Hang sudah seperti yang dipertuan dari Cengte Kiong. Karena menumpah perhatiannya untuk memberi pelajaran pada Chohen Hang maka Cengte sampai tak sempat memperhatikan keadaan di luar. Cengte Kiong juga jarang terdengar bergerak lagi dalam dunia persilatan. Tetapi tetap ada beberapa anak buah Cengte Kiong yang mengembara keluar sehingga berita tentang cucu perempuan Cengte memiliki kepandaian yang mengejutkan. Orang persilatan mulai mendengar. Semua berita tentang Cengte mempunyai cucu perempuan itu terjadi pada orang yang kebetulan bertemu dengan Cukatlik. Mereka lah yang menyiarkan hal itu. Tetapi Cukatlik sendiri setelah meninggalkan Cengte Kiong, lenyap tiada kabar beritanya lagi. Dan, rombongan jago yang menyertai Cukatlik waktu itu juga tak pernah muncul dalam dunia persilatan lagi. Oleh karena itu maka berita dua tentang keadaan di Cengte Kiong masih kabur dan tak ada orang yang tahu jelas. Kabar kabur sering menjadi gosip dan gosip bisa berubah sifatnya menjadi dongeng yang selalu dibumbui dengan aneka rasa cerita yang bersifat hayal dan berlebih-lebihan. Tetapi memang menjadi sifat manusia, terutama kaum persilatan. Mereka ingin dikata yang paling tahu. Demikian juga dalam kabar dua mengenai Cengte Kiong. Mereka seperti berlomba untuk menyiarkan kabar itu dengan ditambah cerita yang dirangkainya sendiri. Makin panjang cerita itu makin mereka merasa bangga. Hanya saja di antara cerita dua tentang Cengte Kiong itu, ada suatu hal yang dapat dianggap benarnya lah mengenai cucu perempuan Cengte. Kabar itu menyebutkan bahwa seluruh harta pusaka istana Cengte Kiong seperti pedang Kim Long Kiam, Ceng Leng Kiam, telah jatuh semua pada cucu perempuannya itu. Dan ilmu Leng Leng Kiam huat dari cucu perempuan Cengte itu benar luar biasa saktinya. Sekali gebrak saja, seorang tokoh sakti termasyur seperti Cukatlik telah tertabas kedua lengannya. Cerita itu kian lama kian tersiar luas. Dan selama tiga tahun itu dalam dunia persilatan telah terjadi peristiwa yang lucu. Seorang wanita muda yang menamakan diri sebagai pendekar wanita Yah Beng Cu dengan menggunakan senjata sepasang pedang, mengaku sebagai cucu perempuan dari Cengte. Pendekar wanita itu berhasil mengegerkan dunia persilatan. Dari ujung wilayah utara sampai ke ujung selatan, tak ada orang yang berani mengganggunya. Tetapi kemudian dia dapat dikalahkan oleh seorang jago dari perguruan Tongtubun di Gunung Gautai San. Ada lagi seorang nona yang menyebut diri sebagai Dewi Beng Cu, juga menggunakan nama Cengte Kiong, juga sempat membuat kebuakan dunia persilatan. Tetapi karena kepandainya juga belum berapa tinggi maka tak lama kemudian segera kelihatan belangnya. Dan sejak itu lalu melenyapkan diri tak pernah muncul lagi. Demikian kabar sasus yang melanda dunia persilatan. Seolah dunia persilatan diserang demam Beng Cu. Mereka mengira cucu perempuan dari Cengte itu muncul lenyap secara misterius. Tidak pernah orang menyangka bahwa sebenarnya selama dalam tiga tahun itu Chohen Hang tak pernah meninggalkan Cengte Kiong. Dia sedang membenam diri untuk berlatih ilmu silat yang tinggi. Dan karena ilmu silat itu tiada batas ukurannya maka makin mempelajari makin merasa kurang dan tetap ngotot hendak memperolehnya. Karena khas akan ilmu silat yang tinggi bagi Chohen Hang, waktu tiga tahun itu dirasakan hanya sekejap saja. Pada maghrib itu, selesai berlatih ilmu tenaga dalam di ruang latihan, pelahan-lahan Chohen Hang berbangkit. Pada waktu itu ilmu kepandainya sudah mencapai tataran tinggi. Pada saat dia pelahan-lahan berbangkit itu, tenaga murni dalam tubuhnya yang berbangkit itu memancar hingga benda dua di sekelilingnya ikut bergerak. Saat itu dia tengah berada di bawah sebatang pohon Siong. Tenaga yang memancar dari tubuhnya berhamburan keempat penjuru sehingga daun dua Siong, cemara, yang runcing seperti jarum berguguran kemana dua. Menimbulkan suara yang aneh. Sudah tentu Chohen Hang gembira sekali baru dia hendak bersuit, tiba-tiba terdengar angin menderu dan sesosok bayangan melesat datang. Melihat bayangan itu serintak Chohen Hang berteriak, engkong. Pendatang itu memang Cheng Teh sendini. Pada saat dia tiba di hadapan Chohen Hang, beribu-ribu daun jarum pohon Siong sedang melayang-layang turun cari udara. Cheng Teh girang, serunya memuji, bagus, bagus, engkau telah mencapai kemajuan yang luar biasa cepatnya. Hati Chohen Hang makin mangkak, cepat-cepat dia bertanya, engkong, kalau aku mengembara di dunia persilatan, apakah aku dapat mengangkat nama? Cheng Teh tertawa gelak-gelak, aku berani mengatakan, tokoh-tokoh persilatan yang mampu melawan engkau dapat dihitung dengan jari jumlahnya. Memang selama tiga tahun itu, seluruh perhatian dan semangat Chohen Hang hanya ditumpahkan pada ilmu siat. Dia tak mau memikir dan mengurus apa-apa lainnya lagi. Tetapi kini setelah mendengar penilaian dari Cheng Teh tentang tingkat ilmu kepandainya, tergeraklah hati Chohen Hang. Sejenak dia tertegun lalu berseru dengan suara tak lampias, kalau begitu aku hendak berkelana menambah pengalaman ke dunia persilatan. Cheng Teh mengangguk, berpuluh tahun lamanya dunia persilatan berada di bawah pimpinan Cheng Teh Kiong. Siapapun yang mendengar nama Cheng Teh Kiong tentu akan pucat. Kalau engkau keluar dengan menyandang nama Cheng Teh Kiong, tak peduli engkau kemana saja dan berjumpa dengan siapapun juga, mereka tentu akan menghormati engkau. Apakah engkau senang? Sesaat Chohen Hang belum tahu apa yang terkandung dalam kata-kata Cheng Teh. Oleh karena itu, ia hanya merentang matu memandang Cheng Teh. Cheng Teh tersenyum, katanya, kalau engkau memang benar hendak mencari pengalaman dalam dunia persilatan dengan bertempur lawan jago-jago. Sakti, lebih baik jangan membawa nama Cheng Teh Kiong itu akan lebih menyenangkan hati, bukan? Chohen Hang tertawa, baik. Saran engkau sungguh bagus sekali. Cheng Teh tertawa, pada waktu engkau terjun ke dunia persilatan, orang tentu akan berlomba-lomba hendak mengalahkan engkau. Sudah tentu mereka bakal menghadapi kesulitan demi kesulitan. Jelas. Tetapi yang paling ditakuti adalah keadaan dunia persilatan itu. Dunia itu penuh dengan tipu muslihat licik dan kejahatan yang kejam. Wajah bukan menjadi ukuran dari sifat hati setiap orang persilatan. Dalam hal ini, penting sekali engkau harus berhati-hati, jangan sampai menderita siasat gelap. Engkong, harap jangan khawatir, kata Chohen Hang, kalau aku tak mencelakai orang secara gelap, itu kan sudah baik. Cheng Teh mengangguk. Tiba-tiba tertawa, masih ada lagi, umurnya sudah cukup kalau engkau mempunyai maksud. Mendengar sampai di situ, pipi Chohen Hang merah dan banting dua kaki, Engkong, kalau engkau lanjutkan, akan ku cabut jenggotmu. Sambil memegang jenggotnya, Cheng Teh tertawa. Ah tidak, tidak, engkau kan sudah tahu sendiri, tak perlu ku katakan lagi. Dengan wajah tersipu merah, Chohen Hang berbalik tubuh terus pergi. Entah bagaimana tiba-tiba dia teringat pada Pui Tiok. Karena mencurahkan perhatian selama tiga tahun pada ilmu silat, dia hampir melupakan Pui Tiok dan Kuan Beng Cu. Tetapi sekarang tiba-tiba dia teringat lagi. Teringat pada Pui Tiok, perasaannya serasa berkabut bayang dua gelap. Di dunia ini hanya mereka berdua yang tahu akan rahasia dirinya. Maka diam-diam dia serentak memutuskan. Kalau keluar dari Cheng Teh Kiong, pertama-tama dia hendak menyelidiki berita kedua orang itu dulu. Mereka harus dilenyapkan. Cheng Teh menghampiri dan menceritakan tentang banyak sekah satu i peristiwa dua dalam dunia persilatan malam itu. Keduanya bercerita-cerita sampai hari hampir terang tanah. Setelah Fajar tiba, Cho Hen Hang segera mengenakan pakaian hitam mengkilap, naik kuda hitam mulus, meninggalkan Cheng Teh Kiong. Dulu waktu datang, dia hanya seorang anak perempuan kecil. Tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang gadis yang cantik dan sakti. Kuda hitam yang dinaikinya itu juga kuda tegar pilihan. Setengah hari saja sudah keluar dari hutan lebat dan tiba di jalan besar. Saat itu ramai sekali keadaannya. Pedagang dan orang hilir mudik tak putus duanya. Selama beberapa tahun ini Cho Hen Hang seperti hidup dalam dunia terpencil setelah muncul di masyarakat ramai, dia sudah jadi seorang yang menonjol. Sudah tentu girangnya bukan main. Ingin sekali dia berteriak kepada setiap orang bahwa kini dia bukan Cho Hen Hang yang dulu. Cho Hen Hang yang dulu seorang anak perempuan liar yang ikut pada mamanya yang tak waras pikirannya, mengembara kemana-mana. Tetapi sekarang, bukan saja memiliki ilmu kepandayan sakti, pun juga mempunyai tiang andalan yang maha kuat. Dia adalah cucu perempuan dari tokoh legenda dalam dunia persilatan Cheng Teh, yang dipertuan dari Cheng Teh Kiong. Namun dia tak dapat sembarangan saja suruh orang menghormat kepadanya. Dia harus menjaga pribadinya sebagai seorang gadis. Dengan kuda hitam mulus yang tegar, dia mengenakan pakaian hitam, memakai mantel dari kulit macan di daerah pegunungan salju yang mempunyai sembilan garis loreng putih melingkar. Lain bajunya berhias beberapa butir mutiara sebesar buah kelengkeng, menyusur jalan yang pada musim gugur tertutup salju, tampaknya sangat menyiksa sekali. Juga pada pinggangnya terselip sepasang pedang panjang dan pendek. Di sepanjang jalan, mau tak mau orang pun tertarik memandangnya. Chohen Hang tak memperdulikan orang-orang itu. Dan pada saat itu perangainya sedang baik sehingga dia tak mau cari perkara. Dia menuju ke tempat dua yang ramai. Sepuluh hari kemudian tibalah dia di dekat Heng Yang Xia, sebuah kota yang ramai dan strategis. Dengan mencongklangkan kudanya si hitam, Chohen Hang terus melaju dan tak lama dari jauh sudah melihat gunduk dua bangunan kota itu. Sekonyong-konyong dia mendengar dari arah belakang ada derap kaki kuda lari riuh ia berpaling ke belakang dan melihat belasan kuda tengah lari mendatangi dengan pesat. Penunggangnya semua berpakaian warna biru menyanggul senjata golok Wito Tu. Chohen Hang hentikan kuda hendak bertanya tetapi rombongan kuda itu sudah lewat di sampingnya. Chohen Hang hanya sempat melihat pemimpinnya itu seorang lelaki tua yang janggutnya sudah putih tetapi sikapnya masih gagah. Golok Wito Tu yang tersanggul pada bahunya juga lebih panjang sedikit dari kawan-kawannya. Hal itu menunjukkan kalau dia tentu pemimpinnya. Chohen Hang menduga tentu ada urusan penting mengapa rombongan orang berkuda itu bergesa menuju ke kota Henyangxia. Chohen Hang tertarik. Tetapi waktu dia hendak melarikan kudanya, tiba-tiba terdengar seorang petugas perintis jalan dari sebuah perusahaan pengantar barang atau Piao Kiok, berteriak-teriak meminta jalan. Ketika berpaling, Chohen Hang melihat sederet kereta pengantar barang tengah berjalan mendatangi. Pengawal kereta itu seorang lelaki pertengahan umur yang gagah perkasa, bersenjata sepasang tongkian. Kepala Piao Kiok memandang rombongan orang berkuda tadi dengan kerutkan dahi seperti tengah berpikir. Tergerak hati Chohen Hang untuk bertanya kepada kepala Piao Kiok. Orang itu tentu tahu apa yang terjadi. Dia segera turun dan kuda dan menuntun ke arah orang Piao Kiok itu dan memberi hormat. Rupanya karena sedang memperhatikan rombongan berkuda tadi, orang Piao Kiok itu tak tahu kalau ada seorang lain yang berada di dekatnya. Dia baru terkejut ketika mendengar kata-kata Chohen Hang. Orang itu ternyata bukan tokoh yang tidak ternama. Dia adalah Chong Piao Tau atau kepala Piao Tau yang bernama Awyang Tionghi. Karena menggunakan sepasang kian tongkat macam gada maka dia digelari song kian kengko ga atau sepasang gada menguasai lima gunung, merupakan tokoh terkemuka dari tiga bengawan dan jalan daratan. Mendengar nada suara Chohen Hang tajam dan berkomandang, tahulah dia kalau yang tertanya itu seorang yang memiliki tenaga dalam tinggi saat itu Awyang Tionghi sedang mengawal barang yang berharga besar. Kalau tidak berharga mahal, dia tak keluar mengawal. Cukup hanya memasang panji dua piau kioknya pada kereta, sudah dapat tiba di perjalanan dengan selamat. Dia terkejut mendengar teguran Chohen Hang. Dia cepat berpaling dan tanpa disadari sepasang gadanya juga ikut bergerak. Gada yang berhias dengan duri tajam, berkilat-kilat memancarkan sinar yang menyiaukan. Mau tak mau Chohen Hang memuji dalam hati. Waktu hendak meninggalkan Cengte Kiong Cengte telah menceritakan banyak sekali peristiswa dalam dunia persilatan ini, terutama tentang bentrokan dan pertempuran yang sering terjadi. Selain itu Cengte juga menyebutkan semua tokoh-tokoh termasyur baik dari kalangan hitam maupun putih. Maka setelah dekat dan melihat sepasang ganda berduri, tahulah Chohen Hang siapa orang ini, Aoyang Tionghi terkejut ketika melihat orang yang menyapanya itu seorang gadis yang amat cantik, sehingga dia kesima terlongong. Aoyang Tionghi kaya dengan pengalaman. Selama berkecimpung dalam dunia persilatan, malang melintang mengangkat nama dengan sepasang ganda berduri, banyak sudah dia bertemu dengan berbagai macam tokoh. Tetapi seperti yang dihadapinya saat itu, benar-benar baru sekali itu. Namun dia menyadari bahwa nona cantik berkuda hitam itu tentu bukan gadis sembarangan. Dia segera menyelipkan sepasang ganda kepelanakuda lalu balas memberi hormat. Harap Siu Lihiyap maafkan. Dipanggil dengan sebutan Siu Lihiyap, pendekar wanita muda, hati Chohen Hang gerang bukan kepalang. Ah, harap Aoyang Piausu jangan merendah diri, katanya Gopoh. Bahwa gadis cantik itu tahu akan namanya tidak membuat Aoyang Tionghi terkejut karena dia anggap sudah lumrah kalau setiap orang persilatan kenal akan namanya yang termasyur. Namun dia tetap merendah diri terhadap Chohen Hang. Setelah membuka perkenalan dengan beberapa percakapan, keduanya sama mendapat kesan baik. Waktu itu baru Chohen Hang bertanya, Aoyang Piausu, siapakah rombongan berkuda yang lewat tadi? Mereka adalah anak buah dari perguruan Tiang Tubun, perguruan Golok Panjang, di daerah Kuan Gwa. Aoyang Tionghi menerangkan, pemimpinnya adalah Tianhun Tuhek Tan Seng Tin. Mendengar keterangan itu, Chohen Hang segera tahu dan mengangguk, kabarnya orang tua itu mempunyai ilmu golok Tianhun Kui Tuhek Terdiri dari 8x8, 60 jurus yang merajai di daerah Kuan Gwa. Benarkah itu? Tianhun Kui Tuhuat dan Toan Tuhuat dari Ngotai San serta Bilik Tuhuat dari Soatang, merupakan tiga serangka ilmu golok yang menjagoi dunia persilatan, benarkah itu? Benar, sahut tahu yang Tionghi, Siowli Hiyap begitu faham tentang ilmu kepandayan dalam dunia persilatan, tentulah pengetahuan Siowli Hiyap luas sekali. Sengaja dia tak mau bertanya siapakah guru Chohen Hang melainkan secara melingkar dia menanyakan sumber dari kepandayan darah itu. Chohen Hang hanya ganda tertawa tak menjawab melainkan bertanya lagi, mereka begitu tergesa-gesa ke Beng Yang Syah itu mengapa? Tiba-tiba Aoyang Tionghi menghela nafas, hal itu mungkin akan menimbulkan kesulitan besar. Kesulitan apa cepat Chohen Hang mendesak? Pendekar besar dari Ulam, Jit Jiu Hotik, kiranya. Siowli Hiyap tentu sudah mendengar namanya, bukan? Ya, jawab Chohen Hang, dia ahli dalam ilmu melepas senjata rahasia. Penaga dalamnya juga mempunyai keistimewaan sendiri. Ih, ku tahu, ku tahu, tentulah antara pihak perguruan Tiang Tubun dengan Hotik mempunyai dendam, bukan? Aoyang Tionghi hendak bicara lagi tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa yang aneh sekali, nada tawa itu terasa sakit pada telinga sehingga Aoyang Tionghi dan Chohen Hang serempak berpaling. Memandark menurut arah suara tawa itu seketika wajah Aoyang Tionghi pucat. Kebalikannya Chohen Hang malah tertawa geli. Ternyata yang tertawa aneh itu tak lain hanya dua orang Kate. Memang Kate sekali mereka tingginya hanya lebih kurang satu meter, tetapi tubuhnya gemuk dan pakaian famewah sekali, bergemerlapan dengan intan permata. Karena Chohen Hang tertawa, Aoyang Tionghi makin kelabakan. Kedua orang Kate itu tertawa aneh pula dan berseru, Aoyang Piao tahu, jangan suka ngomong jelek di belakang orang. Aoyang Tionghi berusaha untuk tenangkan diri. Dia juga tertawa, apakah kalian berdua juga hendak ke Heng Yang? Ya, ingin melihat ramai dua. Aoyang Tionghi mengangkat tangan memberi hormat, silahkan. Kedua orang Kate itu juga balas memberi hormat, sampai jumpa lagi kelak. Sambil berkata kedua orang Kate itu sudah mengelinding ke muka dengan cepat sekali. Sudah tentu mereka itu berjalan tetapi karena orang Kate dan gemuk maka sepintas seperti bola menggelinding. Lucu sekali. Melihat itu Chohen Hang hendak tertawa lagi tetapi belum sempat membuka mulut. Aoyang Tionghi sudah memberi peringatan, si Oli Hiap, bukan karena mengandalkan ketuaanku. Tetapi tadi andai kata tidak ada aku, tentulah kedua orang itu akan berbuat sesuatu yang tak baik kepadamu. Chohen Hang kerutkan alis, oh, benarkah? Mereka sih masih belum apa-apa, kata Aoyang Tionghi. Tetapi mereka mempunyai seorang saudara yang luar biasa saktinya. Dia adalah salah seorang Suhiong, empat ganas, perkumpulan ikau yang termasuk aliran Siap Hei, jahat. Namanya? Namanya Hisat Sing Im Tiansu, ketua pulau Heksetu di Laut Pak Hei. Mendengar itu bukannya takut, kebalikannya Chohen Hang malah gembira. Dia merasa memiliki ilmu kepandayan sakti. Pertama muncul di dunia persilatan itu, dia kuatir kalau tidak dapat memperoleh lawan yang seimbang, sehingga sukar untuk memperaktekan kepandayannya. Maka mendengar bahwa kedua orang Keit itu saudara dari Hekset Sing, Al-Ko Jo Hitam, Im Tiansu, dia menduga bahwa Im Tiansu tentu juga berada di sekitar situ. Tentulah yang membuat Chohen Hang girang sekali. Dunia persilatan telah mengakui Im Tiansu itu sebagai salah seorang empat ganas dari aliran hitam yang sakti kepandayannya. Jika dapat mengalahkan, tentulah namanya segera akan terkenal. Maka Chohen Hang cepat berseru, itulah bagus sekali. Aoyang Tionghi tertegun. Selama berpuluh tahun mengarungi dunia persilatan, belum pernah dia bertemu dengan orang yang berseru kegirangan karena bakal berhadapan dengan Im Tiansu. Sebenarnya waktu mengatakan nama Im Tiansu tadi, hati Aoyang Tionghi sudah getar sendiri. Maka, mendengar pernyataan dari Chohen Hang, dia terlonggong tak dapat berkata apa-apa. Kedua orang Kate tadi mengatakan kalau mau lihat ramai dua dihang, yang, apakah itu tanyanya dengan penuh gairah. Besok pagi Jit Jiusian, Dewa Tujuh Tangan, Hotik, akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60. Para sahabat baik maupun musuh-musuhnya, semua berkumpul di rumah keluarga Ho. Sudah tentu bakal ramai sekali. Chohen Hang makin gembira, serunya, kalau begitu dalam beberapa hari ini kota Heng yang tentu penuh dengan orang-orang sakti. Ya, memang, kata Aoyang Tionghi, Hotik mempunyai pergaulan yang luas. Sahabatnya banyak, musuhnya pun tidak sedikit. Dari kalangan hitam dan putih banyak tokoh-tokoh yang datang memberi selamat. Mungkin sejak dulu, baru kali ini Heng yang kebanjiran dengan jago-jago sakti. Kalau begitu engkau juga akan menyempatkan diri mengunjungi pesta itu, bukan? Aoyang Tionghi gelengkan kepala, tidak. Aku tidak ikut ke sana. Aku hendak melanjutkan perjalanan mengantar barang ke selatan. Aku khawatir kehabisan waktu kalau singgah. Sio Lih Yap, izinkanku beri nasihat kepadamu. Kalau engkau mau pergi itu sih boleh saja. Tetapi jangan cari perkara dengan orang. Sudah tentu kata-kata Aoyang Tionghi itu tak digubris Chohen Hong. Tetapi melihat kesungguhan. Orang memberi nasihat Chohen Hong pun berterima kasih. Ya, terus terang, karena baru pertama kali keluar ke dunia persilatan, banyak sekali hal-hal yang tak ku ketahui. Aku ingin menyaksikan keramaian di Hang Yang itu, engkau antarkan aku ke sana mau kah? Wajah Aoyang Tionghi mengeruh sedih, hal ini, Sio Lih Yap aku masih mempunyai urusan penting, barang antaran ini. Belum selesai Aoyang Tionghi berkata Chohen Hong sudah menukas tertawa barang antaranmu ini, nanti ku berimu sehelai benda. Tanpa engkau antar, tentu akan selamat di perjalanan. Habis berkata Chohen Hong terus kebutkan lengan baju. Dari lengan baju itu keluar sehelai panji kecil berbentuk segitiga. Tangkainya dari besi dan seret. Sekali ayun, panji itu melayang dan menancap pada kereta, itu berkibar-kibar dihempas angin. Dasar panji berwarna biru, bersulam lukisan delapan ekor Raja Wali Raksasa dengan posisi berbeda-beda. Ada yang tengah merentang sayap, ada yang sedang berdiri tegak dan ada yang melayang. Lukisannya begitu indah seperti benar-benar hidup. Tampak wajah Aoyang Tionghi berobah-robah, sebentar pucat, sebentar lesi, beberapa piausu yang ikut mengawal kereta, juga terlongong-longong tak dapat bicara. Beberapa saat kemudian baru terdengar Aoyang Tionghi dapat berkata dengan tersendat-sendat, ini, ini, panji Pha Tengki dari Ceng Tegyong. Chohen Hang tertawa, benar, dengan panji Pha Tengki, delapan Raja Wali, itu, tentu keretamu dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat, bukan? Ya, ya, tentu, tentu. Si Oli Hiap, apa dari? Chohen Hang cepat memberi isyarat, sudahlah. Jangan tanya asal usulku dan jangan sekali-kali mengatakan tentang Ceng Tegyong. Juga jangan membicarakan soal panji Pha Tengki itu kepada orang, mengerti? Walaupun Aoyang Tionghi mempunyai nama dalam dunia persilatan, tetapi setelah melihat panji Pha Tengki itu, dia tak berani membantah lagi. Tidak kecewa dia sebagai jago yang sudah makan asam garam dunia persilatan. Seketika wajahnya berseri-seri dan berkata, Baik, apa yang Si Oli Hiap pesan, tentu akan kupatui. Tetapi izinkan aku memberi pesan kepada anak buahku. Setelah itu baru mengikuti Si Oli Hiap. Dengan mempunyai seorang pembantu seperti Aoyang Tionghi, Chohen Hang merasa lebih leluasa dalam perjalanan nanti. Baik, aku akan berjalan dulu nanti engkau menyusul masuk ke dalam kota, katanya. Chohen Hang lalu melarikan kuda mendahului. Setelah nona itu tak kelihatan, barulah beberapa piausu itu mengelilingi pemimpinnya dan bertanya, Chong Piao Tau, bagaimana tindakan kita ini? Jangan gugup, kata Aoyang Tionghi dengan nada syarat, ku tak dapat ikut mengantar kereta. Kali ini aku merasa akan menghadapi bahaya. Tetapi kalian tak perlu cemas. Dengan membawa panji Pha Tengki itu, kalian tentu selamat tiba di tempat tujuan. Beberapa piausu itu saling pandang-memandang tetapi tak dapat bicara apa-apa. Akhirnya mereka hanya dapat mendoakan, kami harap agar Chong Piao baik-baik menjaga diri. Aoyang Tionghi hanya tertawa hambar, loncat ke punggung kuda dan terus melarikannya menuju ke kota Hengyang. Cheng Hen Hang sudah tiba di muka pintu kota. Kendaraan yang masuk keluar banyak sekali sekitar pintu kota penuh orang berdesak-desak. Chow Hen Hang pelahan-lahan masuk ke dalam kota. Tiba-tiba dia teringat bahwa kepergiannya ke rumah keluarga itu untuk memberi selamat hari ulang tahunnya, sudah tentu tak enak kalau datang dengan tangan kosong. Ya, menurut kepantasan tentu harus membawa barang sebagai kado. Setelah memandang Kian kemari, ia melihat sebuah toko emas. Tanpa turun dari kuda, dia terus berteriak tanya, Hai, apakah ada barang kado ulang tahun? Kim Siu Sing yang besar? Yang empunya toko bergegas keluar, ada, ada, mari silahkan masuk. Pilihkan yang paling besar saja seru Chow Hen Hang. Pemilik toko mengiakan lalu keluar membawa Kim Siu Sing, bintang emas, yang besarnya setengah meter. Ya, boleh. Pinjam salah seorang karyawanmu untuk mengantarkan ke rumah Hotai Hiap Seru Chow Hen Hang. Sudah tentu pemilik toko perhiasan itu kenalkan nama Hotik. Dia buru-buru mengatakan harga dan ongkosnya, semua berjumlah 37 cil. Chow Hen Hang merogohkan tong kulit di pelana kodanya dan mengambil sepotong emas sebesar biji berambang yang bernilai 50 cil lalu dilemparkan kepada pemilik itu. Siapa sudi mendengar hitunganmu, ambillah itu. Melihat emas itu girang pemilik toko bukan kepalang. Dia segera memanggil dua orang pegawainya untuk membungkus barang itu dengan pita merah. Setelah itu yang satu menuntun kuda Chow Hen Hang untuk diantar ke rumah Hotik. Dengan adanya pengantar itu, Chow Hen Hang tak usah repot dua lagi bertanya pada orang dalam kota sebesar Hen Yang, tentu sukar untuk mencari rumah Hotik. Melihat seorang nona naik kuda dengan dituntun oleh seorang pegawai, orang-orang yang bertemu di jalan sama mengalah untuk menyisih. Tidak berapa lama tampak sebuah lapangan yang besar. Luasnya tak kurang dari satu bahu dan di lantai. Dengan batu. Melintas lapangan kosong itu terdapat sebuah gedung besar. Saat itu di muka pintunya penuh bergantungan dengan lampu dua merah. Suasananya amat berisik, kereta datang pergi tak henti-hentinya. Tiba di pintu besar, pegawai toko perhiasan tadi berputar tubuh dan berkata, Siapakah nama nona yang mulia agar dapat kami laporkan. Chow Hen Hang turun dan kuda, menyambuti bungkusan kado dan memberi perintah, Cukup, kalian boleh pulang. Chow Hen Hang menuntun kudanya tiba di muka pintu. Seorang pegawai segera menyongsong. Chong Piao Tau dari Sieng Eng Piao Kio Kau Yang Tionghi, Suruh aku kemari lebih dulu. Dia nanti segera datang. Barang yang tak berharga sebagai tanda mengaturkan selamat berulang tahun ini harap jangan ditertawakan. Saat itu ternyata di gedung keluarga Ho sudah penuh dengan kaum persilatan, baik dari golongan hitam maupun putih, baik yang bekerja di perairan maupun di darat, mereka datang dengan tujuan masing-masing. Ada yang bermaksud baik-baik memberi selamat. Ada pula yang bertujuan tidak baik terhadap Hotik. Hotik memberi pesan kepada anak buahnya bahwa dengan tujuan apapun juga, yang datang itu adalah tetamu, asal tidak membuat onar, harus dilayani dengan baik. Kalau saja Cho Hen Hang mengatakan nama seorang lain, maka kepala rumah tangga keluarga Ho itu segera menyambutnya sebagai tetamu dan lantas suruh orang membawanya beristirahat, takkan ada persoalan apa-apa. Tetapi Cho Hen Hang memakai nama Au Yang Tionghi. Hotik dengan Au Yang Tionghi itu bersahabat baik dan sama-sama menikmati nama sebagai jago terkemuka di daerah Oulam. Pengurus rumah tangga keluarga Ho sudah tentu faham benar dengan keadaan Au Yang Tionghi. Mereka belum pernah mendengar bahwa Au Yang Tionghi mempunyai anak perempuan atau murid perempuan. Juga mereka tak pernah tahu kalau di kantor pengantar barang Sieng Eng Piao Kiok terdapat seorang nona. Maka keranlah hati kepala rumah tangga keluarga Ho mendengar pernyataan Cho Hen Hang. Apakah nona ini utusan dari Au Yang Piao Tau tanyanya? Ya, sahut Cho Hen Hang singkat. Kepala rumah tangga keluarga Ho itu mengawasi Cho Hen Hang sampai beberapa jenak lalu berkata, kalau nona datang kemari sengaja hendak cari perkara, majikan kami pun tak gentar harap suka membawa panjai nama sendiri dan perlu apa harus memalsu nama orang lain? Mendengar itu Cho Hen Hang tertegun. Diam-diam-diam marah. Saat itu banyak sekali orang yang berkerumun di pintu. Begitu mendengar ribut-ribut, mereka segera mengerumun. Dan ada orang yang terus melengking, kalau hendak cari perkara di rumah Ho Tai Hiap itu sungguh tak tahu berkaca diri. Cho Hen Hang berpaling. Dilihatnya orang yang membuka mulut mengejek itu seorang lelaki berumur tahun 1930-an tahun, mengenakan pakaian indah. Mengapa harus berkaca se-Hu Cho Hen Hang mendengkol? Dengan sikap angkuh orang itu menjawab. Tentu saja. Orang bagaimana kah Ho Tai Hiap itu? Bangsa kerucuk yang hendak cari perkara di sini tak perlu Ho Tai Hiap turun tangan sendiri, sahabat-sahabatnya sudah akan menindaknya dulu. Sahabat-sahabatnya? Tentunya termasuk engkau, ya? Tentu, orang itu mengangkat tegak kepalanya. Engkau ini manusia apa? Cho Hen Hang tertawa. Mengejek. Dengan congkak orang itu menjawab, Kuik Hun Seng dari perguruan Cheng Xia Pei. Sudah tentu Cho Hen Hang tak tahu kalau Kuik Hun Seng itu murid angkatan kedua dari partai persilatan Cheng Xia Pei. Waktu hendak berangkat, Cheng Pei hanya menceritakan tentang jago-jago kelas satu di dunia persilatan. Jago kelas dua tidak diceritakan. Mendapat perlakuan begitu, Cho Hen Hang tak mau kepalang tanggung. Dia benar-benar hendak cari onar. Oh, perguruan Cheng Xia Pei, serunya dingin, ketua kalian, Pahoa Kiam Hek Tan Siang itu mempunyai sangkut paut apa dengan engkau? Kuik Hun Seng marah terus maju. Tetapi karena orang bertanya nama suhunya, dia pun terpaksa menyahut, dia guruku. Cho Hen Hang tertawa. Padahal terhadap aku, Tan Siang itu memanggil nyonya besar. Mendengar itu sekalian orang terkejut sekali Tan Siang tergolong ciam pua persilatan, seorang jago pedang yang termasyur. Bagaimana mungkin dihina begitu? Lebih dua Kuik Hun Seng. Dengan mengaum keras dia menerkam bahu Cho Hen Hang dengan kelima jarinya yang ditebarkan. Cho Hen Hang tetap berdiri tegak sehingga kena dicengkeram Kuik Hun Seng. Tetapi seketika itu Kuik Hun Seng rasakan, bahwa si Nona menghambur tenaga tolak yang kuat sekali sehingga Kuik Hun Seng terlempar ke belakang. Kuik Hun Seng juga sudah banyak pengalamannya dalam dunia persilatan, bahwa tangannya dapat dipentalkan oleh tenaga tolak yang kuat. Dia segera menyadari bahwa Nona itu seorang tokoh sakti. Dia terkejut dan siap dua hendak mudur dan hendak memberi pernyataan. Tetapi sudah terlambat. Memang orang tak mudah percaya bahwa dibalik wajah seorang Nona yang begitu cantik, bersemayam hati yang ganas dan kejam. Memang tampaknya Cho Hen Hang masih tertawa-tawa, tetapi sebenarnya dalam hati dia marah dan benci sekali kepada Kuik Hun Seng. Apalagi dia mengandalkan kepandainya sakti, tak takut segala apa. Sudah tentu dia tak mau peduli perguruan Cheng Xia Pei atau bukan Cheng Xia Pei. Pada saat tangan kanan Kuik Hun Seng terpental ke atas, Cho Hen Hang juga terus seluruhkan tangan dan menjamah ubun-ubun kepala orang. Terima kasih telah menonton!